Tak ada angin ataupun hujan, Kalina Oktarani tertiba mengumumkan tak ada pernikahan antara dirinya dan Vicky. Pasangan Kalina Oktarani dan Vicky sudah gembar-gembor akan melangsungkan pernikahannya pada bulan ini. Bahkan Vicky Prasetyo sendiri telah mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Kalina pada tanggal 21 Februari 2021. Melangsir dari akun Instagram, at Kalina Oktarani pasangan fenomenal itu bahkan telah melakukan pengajian. Namun tak ada angin ataupun hujan, Kamis 19 Februari 2021 melalui akun Instagramnya ibu satu anak itu tiba-tiba mengumumkan bahwa pada tanggal 21 Februari mendatang tidak akan ada pernikahan antara dirinya dengan Vicky. Masih belum jelas apakah tidak adanya pernikahan tersebut berarti batal atau hanya ditunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberitahukan tanggal 21 Februari 2021 tidak ada pernikahan antara saya dan Mas Vicky. Tulisnya dikutip Great ID. Dalam unggahannya itu, Kalina juga tidak menjelaskan penyebab pernikahan itu tidak jadi dilaksanakan, dikarenakan ada satu dan lain hal, ujarnya. Selanjutnya, Kalina kemudian juga turut meminta maaf kepada semua pihak yang berkait dalam pernikahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait, vendor, sahabat, dan keluarga besar tutur dia. Dan saya juga minta maaf untuk semuanya, saat ini saya belum bisa menjelaskan kenapa dan mengapanya. Berita itu tentu saja membuat netizen heboh. Mereka bertanya-tanya alasan kenapa Kalina tidak jadi menikah dengan Vicky. Wah kenapa ya? kata Ed Angdi Febrianti 985. Nah kenapa mbak? Putuskah? tanya Ed Adinda Analisa Sarah. Terima kasih telah menonton!